pasang paralel tiga buah guys agar ampernya bertambah ya jadi proyek ringan juga mengasih saran sebagai seperti ini makasih untuk proyek ringan sudah kasih sarannya dan ide-ide cemerlangnya oke langsung kita akan coba ya guys kita akan coba pasang jadi posisinya guys disini ya nah ini kabel positif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu ya guys hari ini ya kita sharing atau berbagi seputaran panel surya jadi panel surya yang sudah di kanopi ini ya ada satu panel surya yang error guys yaitu panel surya sebesar 500 WP nah ini guys jadi kabelnya yang gantung tidak dipakai ya sementara kabelnya kita gak pakai yang ini guys dan satunya yang ini jadi ada dua kabel kenapa error jadi sewaktu kita install ya kita cek voltase satu persatu atau satu lembar dengan multitester ternyata yang ini guys 500 WP hanya mengeluarkan 19V nah jadi ini hanya outputnya 19V yang seharusnya 30V sampai 45V karena dia 500 WP juga di bagian boxnya ya box seperti ini guys nah di box ini kotak kecil ya atau sama dengan yang ini ya dia mengalami panas sekali jadi kalau kita letakkan tangan di box ini sangat panas sudah tidak normal nah setelah itu saya sudah mulai curiga ternyata saya lepas diodonya guys jadi diodonya kita lepas dan kita cek dengan avometer ternyata diodonya bermasalah atau sudah jebol guys jadi jebolnya menjadi hubungan shot makanya dia jadi panas ya kita lihat ya diodonya sudah saya lepas seperti ini guys ya ini dia guys diodonya jadi diodonya ada logo diode anode katode katode nah jadi ada kutubnya seperti ini plus minus dia berbentuknya ceper ya jadi tipis ternyata kita cari-cari di online shop tidak dapat guys dan saya posting saja apa ada yang tahu atau bagaimana ternyata ternyata di komunitas ada mas guys projek ringan katanya bisa pakai diode biasa dan kita bisa paralel dua atau tiga atau empat agar ampernya bertambah ya jadi projek ringan mengasih saran seperti itu kita akan uji coba ya sarannya untuk menggunakan diode biasa ya diode biasanya seperti ini ya jadi kita sudah beli yang katanya satu buahnya ada yang 10 amper sampai 30 amper jadi kita yang beli ini yang 30 amper kita uji coba pasang paralel tiga buah guys agar ampernya bertambah ya jadi projek ringan juga mengasih saran sebagai seperti ini makasih untuk projek ringan sudah kasih sarannya dan ide-ide cemerlangnya oke langsung kita akan coba ya guys kita akan coba pasang jadi posisinya guys disini ya nah ini kabel positif nah yang mengalami panas di box ini ya di dalam box itu ada diode tipis karena ini 500 WP ya jadi ada rumahannya tempat diode yang mana kalau kita ganti diode biasa boxnya tidak muat tapi gak apa-apa yang penting bisa berjalan normal nah disini boxnya seperti ini nih ini ada diode nya juga nih jadi seperti ini juga boxnya yang ada diode nya tipis oke langsung kita pasang saja diode tersebut di panel surya dan alat-alat sudah kita siapkan nah solder sudah menyala karena butuh panas yang cukup tinggi untuk menyolder plat ke diode tersebut ya guys jadi sebelum kita pasang ya kita ukur dulu mana yang positif mana yang negatif nah jadi pastikan kutubnya tidak terbalik pemasangan diode ya jadi harus hati-hati pemasangan kutub tidak boleh ada yang terbalik jangan sampai patah karena tembaganya juga lumayan tipis jadi kita pasang seperti ini guys kita akan bengkokkan kakinya guys nah pemasangan seperti ini kutubnya tidak boleh kebalik pastikan kutub benar ya ternyata sudah oke nih guys kita langsung solder saja ya guys jadi langsung kita uji coba ya sudah dipasang untuk diodenya seperti ini guys ya ya jadi kita uji coba ya jadi dua diode kita paralel hasilnya seperti ini kita langsung tes tegangannya guys outputnya dapat berapa dan avometer kita taruh disini guys ya jadi yang negatif ya sudah ter colok dan kita colokkan yang positif guys ya ternyata sudah oke guys mendapat 30 volt ya tiga lebih ya jadi memakai diode biasa juga bisa yang ampernya agak tinggi kita paralel seperti ini dan bisa kita seri lagi ke sebelah sininya guys setelah kita perbaiki ya solar panel yang tadi rusak ya diodonya kita lihat hasilnya sekarang guys posisi tadi jam 10 lewat seperempat ya ampere menjadi 21,6 voltase 121,7 volt pada saat jam 9.30 ya setengah 10 ya jadi seperti ini guys kita lihat panasnya jam setengah 10 kurang ya seperti ini dan baterai ya sudah mulai charging lebih mantap guys seperti ini ya disini sudah mau full SOC nya yang bawah satu lampu led saja dan yang atasnya lagi hampir full satunya satu strip lagi pemakaian ada disini guys bebannya oke jadi sharing atau berbaginya sampai disini semoga bermanfaat untuk teman teman semua seputaran panel surya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih telah menonton!